Intro Dengan 90 juta rupiah, Anda sudah bisa membawa pulang mobil ini, Suzuki meluncurkan City Core yang siap menggantikan Akiya, Aila dan Brio. Terima kasih telah menonton! Pabrikan mobil Suzuki ini menawarkan City Car atau City Car terbaru yang juga dikenal dengan nama Suzuki City Car dengan harga yang relatif terjangkau. Celerio adalah model mobil yang diproduksi oleh Suzuki, ini adalah kendaraan yang sangat cocok untuk keluarga kecil, karena memiliki kursi untuk 4 hingga 5 orang. Perusahaan mobil asal negeri Sakura ini memang selalu berbeda dengan pabrikan lain, jadi apakah ini produksi baru, bagaimana spesifikasinya? Jatim Network.com melaporkan dari channel YouTube, Untuk Auto DP, Suzuki Celerio 2023 hadir untuk memperkenalkan seri LCGC Suzuki yang sudah beberapa lama hadir di Indonesia, bahkan kendaraan ini dirancang untuk melawan model Brio, Akiya dan Aila. Produksi Suzuki Celerio 2023 akan segera dimulai. Jika dilihat lebih dekat, Suzuki Celerio 2015 dijual di Indonesia, terlepas dari upaya perusahaan, penjualan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di Indonesia, Suzuki Celerio yang merupakan jenis City Car ini bertahan hingga 1 tahun. Ini berbeda dengan Suzuki Celerio 2021 yang dijual di India yang cukup bagus di pasaran. Sudah tahun ini Suzuki berani mengungkap model terbarunya dan mobil ini paling cocok bersaing dengan Brio, Akiya dan Aila. Oleh karena itu, Suzuki Celerio 2023 memiliki tampilan yang tidak biasa, yaitu modifikasi khusus sebagai mobil klasik yang hip, dan ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Di luar, sebagian besar model Celerio yang diperkenalkan pada tahun 2023 tetap mempertahankan desain yang sebanding. Di sisi lain, kolom dan batangan keju sekarang sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Namun, tampilan Celerio versi terbaru yang akan debut pada 2023 ini jauh lebih modern, dengan ujung depan yang menonjol dan tiling namun grill datar dan lonjong. Profil bumper depan juga diubah di beberapa tempat. Bentuk dasar lampunya kini segitiga tanpa sudut, kedua lampu utama terhubung dengan logo Suzuki. Dekorasi dibuat lebih efektif dengan penambahan grafis dan angka 69. Model Suzuki Celerio saat ini jauh lebih besar dari pendahulunya baik dari segi dimensi maupun panjang jarak sumbu roda. Kaca melengkung pada jendela samping juga membuat kesan lebih besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gagang pintu menandakan bahwa mobil ini menggunakan model tarif, yaitu versi yang sedikit dimodifikasi dari model lama sebelum masih menjadi model lift. Ini adalah perbedaan kecil dari model sebelumnya. Di sini terdapat wiper yang dilengkapi antena konvensional dan model fine shark tidak digunakan. Bagian belakang kendaraan tidak memiliki fungsi ini. Interior cukup mewah dan lapang serta dashboard kendaraan penuh dengan fitur unik dan menarik. Interior kendaraan bergaya dan canggih. Panel audio serta fungsi kontrol iklim dibungkus apik dengan pencahayaan digital hitam dan orannya. Meski fungsi ini belum mengaktifkan teknologi layar sentuh atau pemutar video, namun fungsinya mampu melibatkan pengemudi dan penumpang. Misalnya, panel ini kini dapat memberikan hiburan yang menarik bagi penumpang seperti audio dan kontrol radio. Sedangkan untuk pengoperasian AC dilengkapi dengan beberapa panel AC untuk mendinginkan interior kabin, sedangkan untuk sistem kemudi, Suzuki Sellerio belum mendukung kontrol audio atau teknologi disetir. Padahal fungsi-fungsi tersebut telah dikembangkan, selain itu setirnya sendiri dikemas dengan apik dan dilengkapi dengan power steering elektronik, yang memungkinkan pengemudi untuk melakukan fungsi kontrol kendaraan dengan lebih andal. Penumpang dapat menyesuaikan tempat duduk mereka ke posisi yang nyaman dan aman berkat fungsi tambahan yang terpasang di tempat duduk. Fitur antara lain kemampuan melipat dan memindahkan jok meski Suzuki telah melengkapi mobil ini dengan semua fitur yang ada. Namun perusahaan tersebut belum memasuki tahap kualifikasi. Salah satu fitur penting dari kendaraan ini adalah dilengkapi dengan sistem pengereman anti-lock yang memungkinkan pengemudi merasakan pengereman yang bertenaga dan juga fitur yang mengurangi kemungkinan kendaraan ini dicuri. Kedua fitur tersebut, satu-satunya teknologi keselamatan lain yang terdapat di mobil ini adalah standar, termasuk airbag, sabuk pengaman mal, dan pengisian ramah anak. Namun fasilitasnya masih tergolong sempurna, apalagi mengingat harga Suzuki Sellerio yang tidak terlalu mahal. Terima kasih telah menonton! Sayangnya, mobil ini kalah dari kompetitornya yang bermesin 998 cm³, padahal mesin yang digunakan kompetitor tersebut normalnya berkapasitas 1496 cm³. Konon, powertrain-nya masih cukup tipikal untuk city car, meskipun tenaga puncaknya tinggi pada 6000 revolusi per menit, mungkin bisa membuat tarikan menjadi lebih stabil. Padahal mesinnya lebih kecil dari mobil sport, kendaraan ini memiliki dua transmisi, termasuk transmisi variable kontinu CVT, serta lima peningkatan manual yang berbeda. Dari segi konsumsi bahan bakar, mobil ini terkesan irit karena memiliki teknologi full injection multipoint, soal harga, harga Suzuki Sellerio di India setara dengan 97 juta rupiah mata uang India. Ingat ini adalah harga di India, kalau masuk ke Indonesia, harganya beda. Terima kasih telah menonton!